Nah ini ya keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 terkait dengan materi wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to SQZ Education Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk tes P3K di tahun 2024 Nah sub materi hari ini adalah tentang wawancara karena ada aturan terbaru maka kita akan cek dulu aturan terbarunya kita kaji bersama Setelah itu kita akan berlatih untuk soal-soal terbaru Oke sebelum kita mulai semoga rekan-rekan yang hendak berjuang tahun ini semoga dimudahkan dan dilancarkan hingga lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini Oke mari kita mulai Nah ini ya keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 terkait dengan materi wawancara Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas Meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan Jadi ini yang masuk nanti di aspek-aspek dalam tes wawancara Yang pertama ingat ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan Berarti 5 aspek itu tuh nanti yang akan dimasukkan ke dalam soal Jadi wawancara itu barangkali teman-teman ada yang baru pertama kali tes P3K Tidak secara langsung Tapi sama seperti dengan sosial kultural dan lainnya Jadi ada soal dan teman-teman itu harus menjawab A sampai D, mana yang terbaik Nah setiap soal itu, setiap pilihan itu ada bobot poinnya Dari 1 yang paling rendah dan 4 adalah yang paling tinggi nilainya Seperti itu Nah kita lihat contoh soalnya seperti apa Oke, nomor 1 Anda diberi tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang cukup besar untuk sebuah proyek Setelah pelaksanaan, Anda menyadari bahwa beberapa transaksi tidak tercatat dengan baik Dan dana lebih kecil dari yang diperkirakan Apa yang akan Anda lakukan? Nah ini terkait dengan kejujuran berarti ya aspek pertama Segera menyusun laporan yang transparan dan meminta maaf atas kelalaian ini B, menginformasikan kepada atasan bahwa anggaran tidak sesuai Dan menawarkan solusi C, membuat laporan yang menutupi kekurangan dana Sambil mencari cara mengganti kekurangan tersebut D, memastikan semua catatan diperiksa ulang untuk menemukan penyebab perbedaan dana Nah ini lumayan rumit ya pertanyaan dan jawabannya Oke, kira-kira mana nih teman-teman Ya, posisinya di sini Jadi mengelanggaran yang cukup besar Dan Anda menyadari bahwa beberapa transaksi tidak tercatat dengan baik Oke, kira-kira apa nih jawabannya nih Oke, jawaban yang tepat adalah D, memastikan semua catatan diperiksa ulang untuk menemukan penyebab perbedaan dana Meskipun semua opsi tampak benar Memeriksa ulang catatan sebelum membuat laporan akhir Menunjukkan kejujuran dan kehatian-kehatian untuk memastikan transparansi yang benar Jadi ini yang paling tepat ya Jadi lihat Membuat, apa Memeriksa ulang catatan sebelum membuat laporan Akhir menunjukkan kejujuran dan kehatian-kehatian Ini poin pentingnya ya Dua Dalam rafat evaluasi Atasan Anda bertanya apakah Anda pernah mengalami kesalahan saat bekerja Terutama yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan Bagaimana Anda akan menjawabnya Aduh ini dilema ya soal-soalnya ya A, mengakui adanya kesalahan kecil Tetapi menjelaskan bahwa itu tidak mempengaruhi kepercayaan pelanggan B, menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi Lalu menjelaskan langkah perbaikan yang dilakukan C, mengatakan bahwa Anda belum pernah melakukan kesalahan Yang berdampak signifikan pada pelanggan D, mengalihkan pembahasan Nah ini kalau D itu kayaknya kurang tepat ya sama C juga Karena tidak mungkin kita itu secara logika Pastilah kesalahan itu ada gitu Cuman bagaimana cara menjawab kita yang logis Yang baik kepada atasan antara A dan B nih Nah jawaban yang tepat adalah B, menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi Lalu menjelaskan langkah perbaikan yang dilakukan Nah ini lebih bagus ya Jadi ada solusinya Jawaban ini menunjukkan kejujuran dan kemampuan refleksi diri Nah refleksi diri Serta komitmen untuk memperbaiki kesalahan di masa depan Yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan Oh ternyata gitu teman-teman ya Kalau ada soal dilema seperti ini Oke nomor tiga Jika atasan Anda meminta Anda untuk memberikan laporan Yang tidak akurat demi kepentingan perusahaan Apa yang akan Anda lakukan Oke ini sangat rentan ya Kalau kita bekerja di pemerintahan ini mungkin saja Sangat-sangat mungkin terjadi situasi ini Apalagi kita di bawah nih A, menolak dengan sopan Dan menawarkan untuk memberikan solusi alternatif D, mencari tahu lebih lanjut alasan dibalik permintaan tersebut Sebelum memutuskan C, mengikuti permintaan atasan Karena Anda merasa itu adalah instruksi yang harus diikuti D, menyusun laporan yang lebih akurat Dan menyampaikan kepada atasan risiko dari laporan yang tidak benar Oke kira-kira gimana nih posisi seperti ini Ini bagus semua nih Silahkan teman-teman kira-kira Menurut naluri teman-teman nih Mana yang nilainya yang paling tinggi nih Oke jawaban yang tepat dalam situasi ini ya Adalah A ya Menolak dengan sopan Dan menawarkan untuk memberikan solusi alternatif Jadi ini tetap integritas namanya ya Mau itu atasan atau apapun Idealnya Kita Kalau ada kecurangan atau hal-hal yang baik ya kita Tolak Ini menunjukkan integritas dan kejujuran tanpa mengabaikan hierarki Hierarki disini kan kita sebagai di bawah ya Bawahan Serta berupaya menyelesaikan masalah Tanpa menyimpang dari nilai etika Nah ini ada nilai etika juga ya Tapi tetap kita tidak menyimpang Jadi kita tolak Kalau hal-hal yang negatif kita tolak Tapi tetap kita harus beri etika juga Karena dia atasan kita Nah kita kasih solusi yang terbaiknya gimana Seperti itu Itu langkah yang bagusnya Oke lanjut ke nomor 4 Anda menemukan bahwa rekan kerja Anda secara tidak sengaja mengakses data rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui Apa langkah terbaik yang Anda lakukan Nah ini posisinya kita sama ya rekan kerja Tapi ternyata teman kita tidak sengaja Langkah apa yang harus kita lakukan A. Membicarakan situasi ini secara pribadi dengan rekan kerja dan mengingatkan untuk berhati-hati D. Melaporkan hal ini keatasan sebagai tindakan untuk menjaga kerahasiaan data C. Mengabeikan Nah ini kalau ada kata-kata abey Itu kurang tepat ya Kita tidak boleh abey dengan hal-hal di sekitar kita Karena tidak ingin memperkenalkan suasana kerja D. Mengkonfrontasi rekan kerja tersebut dengan memberi peringatan keras Agar tidak melakukannya lagi Ini kan rekan kerja ya Kalau dikonfrontasi sama kita itu bisa jadi Ada perselisihan nantinya Ini kurang tepat juga Jadi C sama D ini sudah yakin kurang tepat Oke kira-kira jawaban apa teman-teman Jawabannya adalah B ya kalau dalam situasi ini Melaporkan hal ini keatasan sebagai tindakan untuk menjaga kerahasiaan data Meskipun mendiskusikan secara pribadi dapat membantu Nah ini sebetulnya bisa saja secara pribadi Tapi kan takutnya ini berpengaruh gitu Karena kan ini data rahasia Takutnya berpengaruh ke pengurusan perusahaan Pelaporan keatasan adalah langkah yang lebih tepat untuk menangani isu kerahasiaan secara profesional Nah ini profesional ini kata kuncinya ya Karena tetap Ini adalah rahasia Perusahaan yang bisa jadi ini sangat-sangat penting gitu Kalau tidak bisa didiskusikan saja ini Nah kalau kita laporkan keatasan mungkin ada solusi yang lebih baik lagi Seperti itu Nomor 5 Anda diberikan tugas tambahan yang menantang Sementara Anda sudah memiliki banyak pekerjaan Apa respons terbaik Anda? Ini sering terjadi Kita banyak kesibukan, banyak kerjaan juga Tapi terkadang ada tugas tambahan Nah kira-kira langkah terbaiknya apa? A. Menerima tugas tambahan dengan catatan bahwa Anda butuh tambahan waktu untuk menyelesaikannya Oke D. Menerima tugas dengan komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu meskipun harus lembur Oke mungkin bisa jadi C. Menjelaskan situasi pekerjaan Anda saat ini dan meminta prioritas tugas dari atasan Oke bagus D. Meminta agar tugas tersebut dialihkan ke rekan yang lain mungkin memiliki beban kerja yang lebih ringan Oke nampaknya semuanya bagus ini Membuat dilema Tapi dalam situasi ini kita harus paham ini nampaknya sudah masuk ke poin apa ya Coba kita lihat jawabannya Jawaban yang tepat teman-teman Adalah C ya menjelaskan situasi pekerjaan Anda saat ini dan meminta prioritas tugas dari atasan Nah jadi respon ini sudah masuk ke poin komitmen ya Respon ini menunjukkan komitmen sekaligus kesadaran akan batasan yang realistis Nah jadi tetap kita juga harus berpikir realistis Jangan kita karena kita memikirkan integritas Kita bersiap Untuk misalkan lembur atau apapun kan tadi ada ya Tapi itu realistis kita juga manusia biasa Respon ini menunjukkan komitmen sekaligus kesadaran akan batasan yang realistis Sehingga ada dampak memastikan tugas diselesaikan dengan kualitas baik Jadi ada kata-kata kualitas baik realistis disini Ya gitu teman-teman ya Jadi Dalam memilih jawaban Itu harus sangat hati-hati Seperti tadi di awal-awal ada prioritas ya Walaupun bisa didiskusikan tapi lihat kasusnya seperti apa Nomor 6 Anda baru saja menyelesaikan proyek yang sangat penting untuk perusahaan Namun atasan Anda meminta Anda untuk memulai proyek baru yang tidak kalah menantang segera setelahnya Apa yang akan Anda lakukan Nah ini baru saja nih selesai proyek nih Kalau ini Setelah itu ada lagi proyek ya Yang lebih menantang apa yang akan Anda lakukan A. Mengambil waktu sejenak untuk beristirahat sebelum memulai proyek baru B. Menyampaikan kepada atasan bahwa Anda perlu waktu untuk evaluasi proyek sebelumnya C. Menerima proyek baru sampai tetap mengatur waktu untuk evaluasi proyek sebelumnya D. Menunda proyek baru sampai Anda benar-benar siap secara mental dan fisik Ini bagus semua nih Coba silahkan naruri Anda apa teman-teman Oke jawaban yang tepat ya Adalah C ya Jadi Ada istilah Istirahat secukupnya Bekerja sekerasnya gitu kan Nah ini Kita terima lagi Tapi tetap Evaluasi itu penting Kita sambil evaluasi juga Jawaban ini menunjukkan komitmen dalam menerima tantangan baru Sekaligus tanggung jawab untuk mengavaluasi Jadi komitmen dan tanggung jawab Kata kunci yang harus diingat di wawancara Berkomitmen bertanggung jawab Oke selanjutnya Nomor 7 Jika Anda ditawari kesempatan promosi Namun dengan penunggasan di wilayah terpencil Apa yang akan Anda lakukan Nah ini ASN nih Mempertimbangkan keuntungan dan risiko secara matang sebelum memberi jawaban Menolak tawaran tersebut karena kondisi keluarga yang tidak meminginkan Kayaknya kalau B itu kurang bijak gitu C menerima tawaran tersebut sebagai bukti komitmen kepada perusahaan D menerima tawaran dengan syarat bisa kembali dalam waktu singkat Nah ini juga kayak D juga kayaknya kurang tepat ini Jadi kita ada unsur tidak ikhlas disini Antara A dan C Jadi ketika mengisi jawaban Ingat metode eliminasi Kalau sudah A dan D kurang Eh sorry tadi itu apa B dan D kurang tepat Kita fokus ke A balik-balik nih Sampai menemukan yang terbaiknya Nah jawaban yang tepat adalah A ya Mempertimbangkan keuntungan dan risiko secara matang sebelum memberikan jawaban Pilihan ini menunjukkan komitmen yang diiringi oleh pertimbangan realistis Kembali kata-kata realistis adanya Terhadap kebutuhan pribadi dan profesional Oke itu langkah terbaik dalam situasi tersebut ya teman-teman sekalian Oke nomor delapan Saat bekerja di tim Beberapa anggota tidak memiliki komitmen yang sama Dalam mencapai tujuan tim Apa yang Anda lakukan Oke A berbicara kepada anggota tim secara individu untuk mengetahui alasan dibalik kurangnya komitmen B mengambil inisiatif untuk menginspirasi tim dengan memberi contoh C melaporkan kepada atasan agar tim bisa mendapat arahan lebih lanjut D menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal sebagai bentuk dedikasi pada tim Oke jangan lupa eliminasi dulu Ini kalau D ini sudah pasti kurang tepat teman-temannya Karena kan kita tim kita tidak usah capek-capek sendiri juga kan Melaporkan kepada atasan Mengambil inisiatif untuk menginspirasi tim dengan Oke ini A, B, C ini bagus ya Semua nampaknya bagus nih Oke Nah jawaban yang paling tepat dalam situasi ini adalah B ya Mengambil inisiatif untuk menginspirasi tim dengan memberi contoh Jawaban ini menunjukkan komitmen yang kuat dan kemampuan untuk memotivasi rekan kerja Yang dapat membantu meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan Jadi dalam situasi ini Langkah yang paling logis Yang paling cepat bisa kita lakukan Mungkin setelah ini kalau masih juga Kita bisa lakukan opsi A Atau opsi C misalkan melapor ke atasan Seperti itu Kalau sudah mulai berpengaruh kepada kualitas yang dihasilkan dari tim tersebut Misalkan Seperti itu Oke nomor 9 Anda diminta menjadi ketua tim seleksi untuk sebuah proyek penting Terdapat 2 kandidat unggul Satu adalah teman baik Anda Dan yang lain memiliki kualifikasi yang lebih baik Bagaimana Anda akan memutuskan Ini sudah jelas ya Kalau kita berbuat adil dan jujur Kayaknya kita tidak akan memilih teman Memilih teman baik Anda Agar suasana kerja lebih kondisif Mengajukan kandidat Dengan kualifikasi lebih baik Untuk kepentingan proyek Oke B bisa jadi C mengusulkan Uji coba untuk kedua kandidat Agar lebih objektif dalam keputusan D berdiskusi dengan tim seleksi Untuk mendapat sudut pandang lain Ini bagus semua ini C D Dan B ini bagus Kalau A itu sudah jelas kita eliminasi ini Oke Yang mana kira-kira teman-teman sekalian Nah jawaban yang tepat adalah B ya Mengajukan kandidat dengan kualifikasi lebih baik Untuk kepentingan proyek Penjelasannya yaitu Meskipun semua jawaban tampak benar Memilih kandidat yang lebih berkualitas Menunjukkan sikap adil Dan mengutamakan profesionalisme Daripada hubungan personal Seperti itu Oke Oke coba di nomor 10 nih Jika Anda melihat seorang rekan kerja Menerima perlakuan yang kurang adil dari atasan Apa tindakan terbaik yang akan Anda ambil Ini langsung ya tindakan terbaik Katanya Membiarkan Ini sudah jelas kurang tepat Mengajak rekan kerja tersebut Berdiskusi tentang permasalahan ini Menyarankan rekan kerja tersebut Melaporkan hal ini ke bagian HR D menyampaikan pendapat kepada atasan secara objektif Tentang perlakuan tersebut Wah ini juga bagus D bagus B juga bisa C juga mungkin Nah ini langkah yang paling tepat Sesuai dengan Aspek yang 5 tadi di awal Kira-kira mana Nah jawabannya adalah D ya Menyampaikan pendapat kepada atasan secara objektif Tanpa perlakuan tersebut Tentang perlakuan tersebut Jawaban ini menunjukkan inisiatif Dalam menjaga keadilan di tempat kerja Dengan pendekatan yang profesional dan langsung Kembali lagi ada kata-kata profesional Ini kayaknya aspeknya udah mulai aspek keadilan ya tadi ya Keadilan inisiatif Menunjukkan inisiatif Jadi itu situasi Kalau ada situasi seperti itu Langkah terbaiknya Jadi walaupun mungkin setidaknya Kita Kalau pun salah Pilihlah Yang memiliki poin 3 gitu Jangan sampai 2 atau 1 Oke Nomor 11 Dalam situasi Dimana Anda memiliki akses ke sumber daya lebih banyak Dibandingkan rekan-rekan lainnya Bagaimana Anda akan memastikan Pembagian sumber daya yang adil Ini sudah mereka Masuk keadilan ya Nah ini teman-teman untuk nomor 11 ini Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar Di video berikutnya Di part 2 nya untuk wawancara ini akan saya bahas Nah untuk saat ini silahkan Cek naluri Anda Seberapa tajam Tulis di kolom komentar Oke Semakin kita banyak berlatih Semakin melatih insting dan naluri kita Untuk menemukan jawaban yang paling tepat Oke barangkali itu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!